Halo semua, bertemu lagi dengan Nadia Edy. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan SMA dengan SMK. Mungkin saja ada di antara kalian yang masih galau mau melanjutkan ke SMA atau SMK. 1. SMA lebih mengutamakan kemampuan teoretik siswa, agar lulusannya memperoleh nilai ujian dan pengetahuan yang baik, untuk melanjutkan ke jengjang perguruan tinggi. Sebaliknya SMK lebih mengutamakan praktik vokasi, agar lulusannya memiliki keahlian di suatu bidang dan siap memasuki dunia kerja. Namun demikian, lulusan SMK tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tentunya jurusan yang dipilih sesuai dengan jurusan saat di SMK. Jadi, jika ingin segera bekerja dengan skill yang dimiliki di bangku sekolah, sangat tepat jika kalian memilih SMK. Kalian juga dapat lebih mudah membuka usaha sendiri, berbekal keahlian kalian dari SMK. Lantas apa keunggulan SMA daripada SMK? Jika kalian belajar di SMA, kalian punya lebih banyak waktu untuk pengembangan diri. Karena jadwal belajar SMA lebih singkat oleh karena praktiknya tidak sebanyak SMK. Materi yang dipelajari di SMA juga lebih luas, sehingga peluang diterima di perguruan tinggi negeri juga lebih luas dibanding SMK. Mengenai biaya pendidikan, SMK bisa saja lebih tinggi dibanding SMA, karena SMK membutuhkan biaya untuk praktik dan sebagainya. Namun jika dibandingkan dengan kesiapan memasuki dunia kerja, lulusan SMK adalah pilihan terbaik, sehingga biaya untuk lanjut ke pendidikan tinggi dapat ditabung untuk modal. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih.